Nah mumpung masih ada umur, mumpung masih ada umur. Saya tuh kemarin-kemarin merendung. Nah ya terus buat apa ya hidup ya kalau terus mati? Buat apa ya hidup kalau terus mati? Mau seribu tahun ya tetap mati. Punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, terus mati. Kalau mati diapa kan? Dipendem. Masih beruntung kalau dipendem. Kalau gak sempat dipendem. Dibakar. Entah diapakan. Belum tentu kan diguburkan, ada yang hilang. Ada yang hilang, ada yang dimakan ikan. Na'udhu billah min. Minta alik. Seribu tahun hidup terus apa? Mati. Dan jadikan mau nyari yang dibuat hidup atau nyari yang dibuat mati. Nah itu pinter. Yang barusan teriak di atas buat mati itu pinter. Kalau hidup cari buat hidup, terus ditinggal berarti bodo. Hidup cari duit yang banyak. Hidup cari pangkat yang tinggi. Hidup cari pengikut yang banyak. Setelah itu diapakan? Tinggal. Bisa jadi kita yang meninggalkan. Atau kita yang ditinggalkan. Punya pengikut banyak. Tiba-tiba pengikutnya beralih. Jadi apa? Pembenci. Punya pangkat tinggi. Tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah SWT. Jadi terhina. Punya harta banyak. Eh hartanya pergi meninggalkan dia. Tanggrut. Pailit. Jadi miskin. Jadi susah. Atau opsi yang kedua. Kitanya yang meninggalkan. Yaitu is dead. Is dead itu apa? Mati. Ya kitanya apa? Mati. Ya mudah-mudahan panjang umurnya. Eh tapi tetap mati. Menjenengan mau umurnya seribu tahun. Panjang atau pendek itu? Panjang. Terus apa? Mati. Mau dua ribu tahun. Terus apa lagi? Mati. Mau panjang umur seumur dunia. Sampai kiamat tiba. Terus apa? Mati. Nah sekarang mau cari yang buat hidup atau cari yang buat mati? Ya yang bodoh yang cari buat hidup. Karena akan ditinggal. Akan ditinggal. Cari yang buat mati. Kalau kita cari yang buat mati. Pasti hidup. Pasti hidup. Semua keperluan hidup akan dikasih sama Allah Ta'ala tanpa ruwet. Tanpa susah payah. Yang buat ruwet susah hidup. Karena mikir hidup. Bodoh kita ini. Urib kok mikir urib. Itu suruh mikir apa? Bodoh itu orang hidup kok mikir? Hidup. Orang hidup itu gak suruh mikir hidup kok. Sejak kapan ada orang hidup suruh mikir hidup. Orang hidup suruh mikir apa? Mati. Disuruh mikir? Mati. Mikir kubur. Mikir surga. Mikir neraka. Neraka. Makanya mulai sekarang gak usah ruwet urusan hidup. Ada orang hutang gak bayar seikhlas no. Mikir mati. Sanggup? Mikir loh. Mikir. Model-model hubud dunia ini kok. Namanya orang hutang gak bayar. Jenengan pikir ini pusing atau gak pusing? Pusing. Betul kan? Mau hidup pusing. Gak mau. Jadi kalau ada orang hutang gak mau bayar. Enaknya diapakan? Ikhlaskan. Ya Allah. Saya niati untuk mati saya nanti. Dulu ada orang rentenir. Zaman nabi-nabi terdahulu rentenir. Haram dosa. Cuman dia punya pembukuan yang bagus. Semua ditulis. Ya. Biasa kan rentenir pembukuannya bagus ya. Nah. Betul ya? Nama novel. Hutang. Lima miliar. Sal gitu ya. Tanggal hutang. Tanggal sekian. Bunga per hari. Ya. Sekian. Ini kepepet. Dipaksa ya. Terakhir ujung-ujungnya. Sudah. Setahun. Gak pernah bisa mbak. Bayar. Berarti miskin kok miskin. Miskin. Gak bisa bayar serupiah pun gak bisa. Bayar. Nah ini. Orang yang dari terdahulu ini. Hutangnya siapapun dia tulis. Dia ngutangi. Ditulis semua. Nah kalau di akhir bulan dilihat. Kok gak bisa bayar. Besonya gak bisa. Bayar. Dia ngomong sama bendaharanya. Itu yang gak bisa bayar. Coret. Coret. Tulis sih. Lunas. Rentenir keren. Ya. Ditiru lunasnya. Jangan ditiru rentenirnya. Haro. Hasilnya apa? Subhanallah. Dia meninggal dunia. Dosanya banyak. Sama Allah diampuni semua. Kenapa? Kata Allah. Aku malu kalau nyaksa dia. Nah dia di dunia suka melunaskan. Hutangnya orang-orang yang tidak mampu bayar hutang. Maka sekarang dia tidak mampu bayar dosanya. Aku yang melunaskan dosanya. Ayo mau gak kalau ada orang hutang sama jelengan gak bisa bayar jelengan ikhlaskan. Alah. Karena masih mikir hidup. Karena masih mikir hidup. Kalau mikirnya mati enteng. Wess. Pek. Ikhlas. Sorgo. Masya Allah. Sanggup. Ada orang benci sama kita. Musuhin kita. Fitnah kita. Menganiaya kita. Maafkan. Bisa enggak? Angel. Sakitnya itu bukan cuman disini. Disini. Pol. Loh kenapa tau mbak? Saya itu dikhianati. Dkhianati bagaimana? Diampusi. Uang saya dilarikan. Saya dipain tangan. Dipukulin. Maafkan mbak. Wa'fu'amman dolamak. Sabda Nabi Muhammad SAW. Wa'fu. Wa'fu sama wa'fu itu beda. Kalau wa'fu cuma tutupi. Salahnya. Kalau wa'fu hapuskan. Salahnya. Enggak usah diingat-ingat lagi. Habus. Enggak punya salah. Salah. Wa'fu'amman dolamak. Orang-orang yang punya salah dolim sama kamu. Wa'fu. Lupakan kedolimannya. Maafkan total. Sanggup buatan? Enggak sanggup. Kenapa? Mikir hidup. Kalau mikir mati. Oh kalau saya maafkan orang. Pasti saya akan dimaafkan sama Allah Ta'ala. Saya butuh maafnya Allah Ta'ala. Jadi enak mikir mati atau mikir hidup? Enak mikir mati atau mikir hidup? Halo? Mikir mati atau mikir hidup? Bingung. Wess. Enggak usah mikir. Kalau bingung enggak usah mikir. Jadi itu wasiat saya untuk diri saya sendiri. Dan buat yang dengar mau ngikutin. Boleh. Enggak ngikutin ya. Enggak apa-apa. Enggak ngikutin juga enggak? Enggak apa-apa. Apa tadi wasiatnya? Ojo mikir. Urib. Tapi mikir. Mati. Mikir mati itu bukan. Aku takut mati. Nanti dicabut malaikat bagaimana. Bukan begitu. Bukan itu. Mikir mati itu memikirkan. Nanti husnul khotimah atau tidak. Mikir mati itu memikirkan. Dikubur kira-kira selamat atau tidak. Mikir mati itu mikir. Kira-kira surga atau neraka. Itu namanya mikir. Mati. Orang yang rajin mikir mati. Pasti hidupnya enak. Pasti hidupnya enak. Tapi karena kita rajin mikir urib. Maka hidupnya ruwet. Maka hidupnya. Maka hidupnya? Maka hidupnya.